Jadi kalau kami melihat ini kan memang bukan hanya Indonesia atau negara tetangga saja yang masih gagap menanggapi ini. Tetapi ini kan adalah masalah dunia yang baru. Nah kita juga melihat best practice yang dilakukan negara-negara lain. Kami hanya ingin memastikan bahwa negara memiliki instrumennya untuk mendeteksi, untuk menanggulangi dan melakukan upaya pemulihan. Jadi kalau misalkan tadi kemampuan tidak merata, saya yang sampaikan tadi contohnya di Amerika, di Amerika saja memang tidak merata. Dari 37 titik masuk di Amerika itu yang disiapkan hanya 15. Yang paling pentingnya utama bagaimana memobilisasi, mengkonsentrasikan titik-titik pencegahan, titik-titik pemulihan, titik-titik mengkarantina dan juga penanggulangan. Jadi itu ya kekurangan yang bisa kita improve untuk solusinya. Jadi kalau tidak merata ya sudah dibikinkan konsentrasi. Nah disitu kita ingin memastikan bahwa instrumen negara dalam hal ini khususnya di dalam mitra kami adalah militer. Jadi militer itu kita melihat best practice di Amerika, di Jerman, di Jepang dan beberapa tempat lain bahwa itu adalah last resort kita. Tadi kalau disampaikan memang idealnya yang di pelosok-pelosok itu ada tapi kan kita juga punya sistem jaminan kesehatan kita. Jam kesmas kita itu kan sampai di pelosok-pelosok nah disitulah mungkin perlu dikoordinasi sistem komunikasinya. Karena kita pastikan virus ini tidak timbul dari Indonesia, itu datangnya dari luar negeri. Nah itu yang protokol-protokol seperti itu sebenarnya saya rasa sudah dikoordinasikan di pemerintah. Tetapi kami sebagai pemegang mandat dari masyarakat untuk bersama pemerintah kita ingin memastikan hal tersebut ada. Tapi sebenarnya pemerintah kita ini sudah melakukan upaya yang sangat ekstra belum? Untuk tahap-tahap misalnya pelaporan, jadi sudah punya rencana-rencana, pencegahan, rencana ketika sudah temu wabah dan itu dilaporkan kepada publik mungkin atau dunia internasional. Kalau permintaan dari Pak Bukhori tadi sebaiknya Presiden berdiri di depan dan mengatakan memang benar-benar masih zero. Apakah kita sudah melakukan itu atau masih ini mungkin bahasanya Pak Prof Alek tadi yang tidak bermaksud mengatakan itu business as usual? Kalau di komisi satu karena komisi satu belum ketemu Pak Presiden ya tapi kalau secara kemitraan kami sudah ketemu Kemenlu, kita sudah ketemu Menhan, kita sudah ketemu Bin dan ini sama kok di Amerika. Di Amerika bukan Presiden yang di depan tapi DOD Department of Defense sama CDC yang di depan melakukan eksersis di tingkat government decree di bawah undang-undang. Jadi kalau kita lihat protokol-protokol yang dibuat dari Kementerian Pertahanan dan TNI sosialisasi di seluruh lingkup teritorial TNI itu sudah, kesiapan infrastruktur sudah, upaya deteksi di pintu gerbang sudah. Nah jadi kita memastikan instrumen negara tersebut ada, deteksi dini dari BIN untuk mengikuti dinamika terkini mengenai dampak virus corona terhadap aspek ipoleksis tersebut atau panca gatra sudah, uangnya sudah. Ya operasi BIN ini kan kita anggarkan cukup lumayan di tahun 2020 ini jadi dari kesiapan harusnya menurut kami, menurut kami itu cukup tetapi memang kita memerlukan potret dinamika berapa saat ke depan ini. Kalau kita bisa mempertahankan tetap kasusnya ini zero itu sangat baik tetapi jangan juga kita ingin perspektif corona ini tetap dalam perspektif kesehatan, jangan digeser jadi geopolitik. Kalau kita memang nol ya jangan di ada-adain harus ada lima dong, kan kita juga tidak ingin ini menjadi perang dagang, kalau dalam teori intelijen kita lihat yang berdampak-dampak ini kan musuhnya tetangga X semua, kita juga tidak ingin disitu misalkan. Musuhnya siapa mas? Ya adalah katanya, tetapi misalkan karena pariwisata pemerintah langsung merespon 10 destinasi wisata dengan tiket hampir 45 persen 50 persen itu bagus buat kita juga. Jangan nanti malah kok kalau nol harus ada dong, kalau gak ada ya gak boleh, ini berarti gak cengli sama kita semua ya jangan gitu juga, kalau kayak gitu paksa juga dong Brunei sama Papua Nugini yang nol harus mengaku. Nah kita memang berbeda dengan Singapura yang peringkatnya memang tinggi atau Malaysia tetapi kan memang itu karena kita gak tahu urusan mereka sama luar negeri. Kalau ada yang mencoba mengkaitkan ilmu cocokologi lah, ibarat mencocok-cocokkan saja, oh ini ada yang dari Indonesia tetapi setelah kita lihat kan sebelum ke Indonesia dia ke Jepang dulu, jadi kan tidak terbukti ternyata hal tersebut. Jadi kalau mau dibilang kita antisipasi malah kalau mau kita bukannya bercanda ya justru kita udah antisipasi sebelum ada virus ini, Oktober itu yang diangkat Menteri Kesehatannya TNI dari militer. Bentuk antisipasi itu namanya itu? Ya kalau kita mau cocokologi, kalau yang seperti Malaysia tadi mencocok-cocokkan ya kita juga mau cocok, oh berarti kita udah siap pandemik influenza ini di seluruh dunia protokolnya itu kan militer. Jadi kita udah siap, tapi kita tidak ingin menggeser konteks ini menjadi suatu isu geopolitik, ekonomi yang nanti itu akan merambah hal yang luas. Jadi kita tetap ingin ini masih dalam konteks ya ini adalah wabah kesehatan memang outbreak atau penyebarannya di luar batas normal tetapi itu masih dalam tahap kontrol atau kalau di Singapura oranya kita masih lebih rendah dari oranya. Karena satu step lagi di Singapura itu kan out of control itu semua martial law. Nah kita masih jauh lah dari situ tetapi paling tidak kami di komisi satu memastikan kalau sampai pada situasi itu instrumen negara itu sudah siap. Itu saja. Terima kasih telah menonton!